Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, salam presi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini selasa 27 September 2022, saya selaku Kabupatenum Difhumasi Polri akan menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri. Pertama, hasil sidang KKEP dengan terdua pelanggar IBDA ADG telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 pada pukul 13.00 sampai dengan pukul 21.20 WIB, kurang lebih berlangsung selama 8 jam, dan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sejak pukul 11.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB, kurang lebih berlangsung selama 10 jam di ruang sidang di Propampori, gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri. Ada pun Komisi Sidang KKEP terdiri dari, yang pertama Kombes Pol Rahmat Pamuji SIK selaku Ketua Komisi Sidang, yang kedua Kombes Pol Sakyus Ginting SIK selaku Wakil Ketua Komisi Sidang, dan yang ketiga Kombes Pol Pitra Andreas Ratulangi SIK MM selaku Anggota Komisi Sidang. Saksi-saksi dalam persidangan sebanyak 6 orang, yang terdiri dari AKBP AR, AKBPRS, Kompol AS, Kompol IR, AKPRS, dan BRIPTO RRM. Ada pun wujud perbuatannya adalah ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas, dan pasal yang dilanggar yaitu pasal 13 ayat 1 peraturan pemerintah negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota poli yunto pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 10 ayat 1 huruf D, dan pasal 10 ayat 2 huruf H peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik poli. Kemudian perangkat sidang KKEP memutuskan hasil sidang komisi kode etik atas nama IDA ADG berupa pertama sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, selanjutnya kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan poli dan pihak yang dirugikan. Ketiga, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejuaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama satu bulan. Ada pun sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 3 tahun semenjak dimutasikan ke Yanma Peri. Atas putusan tersebut pelanggar menyatakan tidak banding. Terima kasih.